Aktor Jeffrey Nicole mengaku menyesal atas komentarnya di sebuah ugahan yang menyinggung terkait anak Verdi Sambu. Ia pun langsung menghapus komentar tersebut dan menyampaikan permintaan maafnya melalui media sosial Twitter. Melalui cuitanya di Twitter pada Kamis 1 September 2022, Jeffrey Nicole menyampaikan permintaan maaf lantaran orang yang ia sebut sebagai perusuh di klub malam rupanya bukan anak Verdi Sambu. Tetapi orang itu hanyalah orang random yang berteriak-teriak menyebut nama Sambu di klub tersebut. Meski salah orang, Jeffrey Nicole lantas memberikan komentarnya terkait keputusan istri Verdi Sambu yang tidak ditahan atas alasan kemanusiaan. Ia menyebut jika memang terbukti bersalah, seharusnya orang yang bersangkutan tetap menjalani hukuman. Menurut Jeffrey, meski pejabat sekalipun seharusnya diperlakukan sama dengan warga sipil. Lebih lanjut, Jeffrey menyinggung soal nasib-nasib balita yang dipenjara bersama ibunya. Ia juga menuturkan bahwa keputusan hukum terasa tidak adil karena warga sipil yang memiliki balita tetap dipenjara sedangkan pejabat diberi keringanan padahal anaknya sudah dewasa. Diketahui sebelumnya, Jeffrey Nicole memberikan komentar yang menyinggung soal anak Verdi Sambu di unggahan milik Melanie Subono. Dalam unggahan itu, Melanie membagikan tangkapan layar berita yang berisi penangguhan penahanan Putri Candrawati diterima. Meski sudah dihapus oleh Jeffrey Nicole, namun warga net sudah terlanjur menyebarkan komentar itu. Dalam komentar tersebut, Jeffrey Nicole menyebut jika anak Verdi Sambu baru saja berbuat onar di klub malam.